. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, membeli sapi jenis benggala atau peranakan omoleh berbobot 1,1 ton dari peternak lokal Asalamongan, Jawa Timur. Sapi tersebut disumbangkan ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, mas, untuk disembelih saat idulada. Humas Masjid Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur menjelaskan, Presiden Jokowi konsisten menyumbangkan sapi kurban setiap tahun selama menjabat sebagai Presiden. Alhamdulillah, Presiden Jokowi Istikamah menyumbangkan sapi kurban selama hampir 10 tahun. Untuk kali ini, sapi yang disumbangkan berbobot 1.000 kg yang dibeli dari peternak Kabupaten Lamongan, berjenis omoleh, jelas Helmi, Minggu, 16 Juni 2024. Selain Jokowi, lanjut Helmi, PJ Gubernur Jatim, Pandam Fai Brawijaya, Kapolda Jatim, dan Hovifah Indar Parawansa, juga menyumbang sapi untuk berkurban. Rencananya, tambah Helmi, sapi Presiden Jokowi yang lainnya akan disembelih pada Selasa, 18 Juni 2024, atau H1 Idulada. Masjid Al-Akbar tidak membagikan kupon kepada masyarakat umum untuk pengambilan daging kurban. Namun, Masjid Al-Albar berkoordinasi dengan keurahan penyangga untuk masyarakat yang berhak mendapatkan daging kurban.